Jalan Cilik Riwut Sampit Karena masih dalam tahap percobaan, keindahan Jalan Cilik Riwut di malam hari sudah mulai nampak. Tiang yang melengkung dan terangnya lampu di sisi kiri dan kanan jalan menimbulkan kesan sedang melintasi sebuah terowongan. Ornamen bermotif talawang khas dayak serta ikan jelawat turut menghiasi tiang lampu. Terowongan Durmentaya kini menjadi destinasi wisata baru bagi warga kota Sampit. Meski masih dalam tahap percobaan, cukup banyak warga datang bersama keluarga untuk menikmati gemerlapnya Terowongan Durmentaya. Alhamdulillah ya, sangat bagus dengan adanya Terowongan Cahaya ini. KOTIM jadi tempat wisata baru dan banyak masyarakat KOTIM yang foto-foto, berkumpul. Memang sengaja mau melihat lampu-lampu ini karena cukup menarik perhatian apalagi ya anak-anak pada senang semua melihatnya. Kalau bisa jaga keselamatan lah, karena disini kan lalu lintasnya para kendaraan yang besar-besar ya, itu yang pertama. Yang kedua sih, kalau bisa harapannya ya penerangannya ditambah lagi lah, biar lebih bagus. Alhamdulillah kota Sampit tambah maju, tambah bercahaya lah, tambah gemerlapnya luar biasa. Nah, antusias masyarakat terhadap ini sangat bagus lah, untuk kedepannya semoga tambah rapi lagi penatanya. Kedepannya semoga semua tambah, biar penerangan tambah bagus, jadi semoga hidup semua lampunya lah. Terowongan Durmentaya dibangun dengan dana sekitar 14 miliar rupiah. Penggunaan 192 tiang melengkung di jalan sepanjang 3,5 km diperkirakan menjadi yang pertama di Indonesia. Warga berharap pembangunan infrastruktur di kawasan Terowongan Nurmentaya dilanjutkan dengan peningkatan jalan serta trotoar. Dari Sampit, Ririn Binti dan Masud Badarudin, melaporkan.